selamat menikmati saya rendam 2 jam ya setelah itu akan mencuci bersih ya teman teman oh iya sebelum lanjut ke video selanjutnya jangan lupa subscribe dulu like and comment any asgar teman teman ya dan jangan bosan bosan untuk selalu menonton video dari any ya teman teman semoga ada manfaatnya ya dan ini akan memulai mencucinya sampai bersih karena semua barang yang harus dipakai itu harus bersih banget jangan nyampe ada tempelan tempelan yang kotor soalnya itu akan berpengaruh ke tapenya ya jadi enggak manis ada kerusakan ada kegagalan soalnya harus benar benar dipokuskan ke pembikinan tape ini ya dan ini saya akan mulai mencucinya ya teman teman ini ya teman teman saya udah bersih mencucinya nih nyampe 7 kali bilasan ya ini dan saya akan mulai mengkukusnya ya saya mau mengkukus dulu ya teman teman ini teman teman udah mau ini ya kalau bahasa saya sih di gigihan hula senanya badai di gigihan hula cuman bahasa indonya apa sih mungkin bunda bunda atau ke teman teman pada ngerti ya dan paham apa maksud saya dan ini akan kasih air ya teman teman dan ini udah kasih air ini ya gak tau ini kelembekan apa enggak lihat nanti aja ya teman teman ini kalau buat tape itu harus agak lembek sih emang jadi kan empuk nantinya gak keras keras ya teman teman dan ini akan saya menghancurin raginya ya saya ini akan kasih satu aja ya dan akan dihancurin ini ya teman teman akan di gerus alus ya di gerus alus ya ini ukuran satu ya teman teman ini ya teman teman saya mau mengkukus kembali setelah didiamkan beberapa menit ya ini akan mengkukusnya kembali masaknya menggunakan tungku ya ini tungku tungku cantik katanya nih kata-kata di kampung saya mah cantik dan ini ya pakai pancinya seperti ini nih di dapurnya juga berantakan sih gak apa-apa ya emang keadanya seperti ini teman teman nih teman teman udah mateng ya dikukusnya akan tuangin ke sini ya dan ini udah mateng dan ini udah mateng akan ditunggu nyampe dingin baru dicampurin sama ragi ya ini mau dibikin adem dulu ya teman teman menikmati es telapa campur buah naga ya teman 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 menunggu proses itu adem ya teman teman menikmati minuman segar dulu ya tengah hari kayak gini sambil menjemur pakaian dan wah cuacanya panas banget ya cocok banget sama minuman yuk teman teman ini ya teman teman ini udah adem dan saya akan menuangkan raginya ya secara merata ya contohnya seperti ini tuangin terus diaduk aduk ya teman teman dan ini ada cabai ya dua biji ya dua buah akan saya gerus terus akan saya campurkan ya teman teman ini biar ada manis manis asem pedas gitu dikit ya jadi ada apa nyerengnya itu apa sih nyereng ya nyereng-nyereng nak cenanya cok basah sunda mah seperti ini ya teman teman tuh diadukin ke sini ya terus ada gula pasir ya teman teman satu centong ini ya ditaburin dan aduk merata juga ya teman teman ini ya teman teman saya akan tempatin ke wadah dan plastik ya ini teman teman udah dibungkusin dan udah ditempatinnya menjadi dua wadah saya akan coba dan akan tutup terus dipermentasikan sekitar dua malam ya teman teman ini pasti lah nih sebelum dipermentasikan aja nih baru dibungkus udah keluar keringat ya teman teman nih dan ini gak boleh ditekan-tekan ya gak boleh padat ya jadi bentuknya kayak gini ini saya akan tutup dan dipermentasikan ya teman teman nah alhamdulillah ya teman teman ini tapenya udah jadi ya ini saya fermentasikan hanya dua malam ini ya saya mau coba yang ini enak banget ini udah ada air dikit-dikit ya tuh kelihatannya ada airnya dikit-dikit dan ini juga alhamdulillah yang di plastikin udah saya cobain dan rasanya enak banget dan apa namanya semoga video dari saya bermanfaat ya teman teman dan jangan bosen-bosen untuk selalu menonton video dari saya ya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh uuuuh ya.. иной wabarakatuh ya.. huaw혀 baikaf ya..